Penyeluruhan bantuan sosial tahap ketiga merupakan bantuan terakhir yang diserahkan bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 seperti yang dilakukan di RT5 RW15 Reremi Puncak kepada 142 kepala keluarga. Sebelumnya pemerintah daerah telah memberikan bantuan sosial tahap pertama bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 pada pertengahan Juni lalu. Kini bantuan sosial kembali disalurkan oleh Kelurahan Manokwari Barat kepada 3026 kepala keluarga yang tersebar di masing-masing RT RW. Ketua RT05 RW15 Reremi Puncak, Filip Kainama, kepada kasur channel mengatakan, bantuan tahap ketiga ini merupakan bantuan terakhir yang diberikan pemerintah daerah di akhir Juli ini yang dibagikan kepada 142 kepala keluarga di RT05 RW15. Terima kasih ini bantuan yang ketiga ini bantuan yang terakhir untuk keluarga RT05 dalam penanggulangan COVID-19. Nah ini semuanya tadinya yang bantuan pertama itu sebesar 120 kakak. Nah ada penambahan, jadi semuanya yang tahap kedua sampai tahap ketiga ini semua berjumlah 242, 142 kakak. 142 kakak ini? 142 kakak. Dan ini sudah top, tahap yang ketiga yang terakhir. Filip menambahkan, bantuan tersebut masih sama dengan bantuan sebelumnya, seperti beras 20 kg per kakak, minyak goreng, gula pasir, garam, dan super mie satu karton. Ketiga ini beras masih sama 20 kg per kakak, kemudian ada indomie, ada gula, ada minyak, ada garam. Masih sama yang tahap pertama sampai tahap ketiga ini. Ketua RT05 RW15 Remy Puncak ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan kembali menyalurkan bantuan tahap keempat bila tanggap COVID-19 khusus di Kabupaten Manukwari masih masuk dalam zona merah. Natalindo Kerewai mengabarkan.